Nama saya Yusha, dari Bali, berkarya di Jogja. Saya berkarya seni rupa, seni lukis, dengan medium akrelik, dengan visual abstrak. Saya berkarya, banyak terinspirasi dari panorama sekitar, terutama di daerah pesisir, di daerah pantai, di mana tempat saya lahir. Landscape tersebut, panorama tersebut banyak memberi inspirasi untuk berkarya, banyak terpanggil dari isu-isu lingkungan terkini. Bukan sekedar menjaga alam sih, bagaimana menyadarkan kembali bahwa di kehidupan yang secepat sekarang, supaya manusia bisa kembali lagi berpikir, belajar dari alam, dan menkonstruksi ulang anatomi alam kecil di tubuh kita. Seperti di mikrokosmos kita, dia juga ada alam kan di dalam tubuh kita. Ini itu supaya bisa juga selaras dengan alam semesta yang selaluas ini. Banyak belajar di seni rupa bahwa kita sebagai orang yang real di kehidupan yang seperti ini harus tetap membicarakan isu-isu terkini dari hal yang terdekat. Untuk tiga tahun terakhir ini, saya banyak concern di isu bagaimana mengurangi sampah, entah itu sampah apapun. Dan saya juga banyak merekonstruksi ulang bagaimana sebuah panorama yang tidak lagi utuh, bukan hanya sekedar ingin mengekspresikan tentang keindahan itu. Bahkan saya juga banyak menyediakan ruang kosong di dalam karya saya, karena bagi saya ruang kosong tersebut bisa orang untuk trip lah. Bisa trip orang di karya itu, dia bisa jalan-jalan, bisa menikmati bagaimana sih setiap orang akan merekonstruksi kembali pikirannya tentang panorama ketika melihat karya saya. Dan harapan saya mereka juga bisa paham, oh ada isu tertentu nih, bahwa ada sesuatu di kehidupan kita yang harus kita benar. Banyak sih kalau yang ngomongin yang saya lihat di mata saya, kalau soal sampah pasti tiap hari kita lihat, kita juga pelakunya. Tentang tambang juga di daerah sini, ada juga. Ya saya melihat aja sebuah bagaimana sih manusia mengelola itu, seperti itu sih. Harapan tentu ada gitu, bahkan saya lebih dari harapan gitu, saya mengharapkan banyak keajaiban juga yang lahir dari karya yang saya bikin tentunya gitu. Bagaimana kontribusi saya membicarakan hal ini, mudah-mudahan diterima masyarakat dan sekaligus masyarakat juga bisa memahami bagaimana sih seni rupa juga gitu.